Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video podcast dimana podcast sehingga ngobrol-ngobrol seperti ini doang dan di video podcast kali ini saya ingin membagikan atau mungkin sharing pengalaman seputar liquid metal jadi kemarin saya baru bikin gitu ya videonya yang liquid metal ada mungkin ada di channel saya gitu dan sebenarnya saya udah beli liquid metal itu dari bulan apa ya seminggu yang lalu atau mungkin sebulan yang lalu ya bulan Juni ya kalau nggak salah nggak tau sih ini rilisnya bulan apa sih ya videonya dan awalnya itu saya menggunakan liquid metal itu saya kira mudah dan gampang gitu sama kayak thermal compound gitu jadi kayak yang biasa aja gitu ya jadi bukan yang liquid metal gitu kayak yang ya kayak yang compound biasa gitu ya yang kayak cairan gitu dan ya memang cairannya nggak bener-bener cair gitu ya tapi ya kayak ada teksturnya gitu gitu ya agak semacam agak kental juga dan kalau di aplikasi ini tuh kan kalau yang kayak gitu gampang gitu dan saya berpikirnya juga kayak gitu gitu liquid metal tuh ah cuman tinggal ditetesin dan tinggal disebarin pakai cotton bud atau mungkin ya ya mungkin nanti akan adalah instruksinya ya dan setelah datang gitu ya liquid metalnya saya cobain gitu saya coba di hitsing PS3 dulu gitu kan untuk video percobaan kalau misalnya kalian udah nonton juga sih ya video percobaannya apakah aman atau tidak jadi saya tetesin gitu ya dan itu pasti tetesinnya itu tidak disebar isinya tidak di spread gitu ya jadi cuman titik doang gitu ya jadi kalau misalnya kalian lihat nggak sama kayak youtube luar gitu jadi kan kalau di youtube luar kan misalnya mengaplikasikan si liquid metal gitu ya itu pas saya lihat kok nggak sama gitu dan saya cari gitu ya tutorialnya cara mengaplikasikan liquid metal channel luar nggak ada channel indo apalagi gitu jadi makanya saya bikin aja gitu semoga aja ya ada yang nonton dan semoga aja ada yang kebantu juga gitu ya sama video saya gitu karena ya itu saya cuman coba-coba doang dan mungkin nanti saya akan bikin juga yang part keduanya mungkin nanti saya akan beli lagi mungkin ya untuk liquid metalnya karena udah habis juga gitu ya nah pertanyaannya kenapa habis ya karena saya nggak bisa gitu untuk mengaplikasikan liquid metal pada awalnya gitu saya simpan di IASnya menurut instruksinya itu pakai cotton bud itu disebarin bisa atau pakai mikrotip bisa kenyataannya nggak pak saya sampai bego bener saya udah sampai habis gitu ya sampai jatuh kemana-mana tuh liquid metal di lantai kamar saya dan itu sampai gelap gitu sampai ada bekasnya gitu sampai susah banget dan kalau misalnya mau dibersihin ya harus pakai sabun gitu atau mungkin pakai reinso mungkin jangan pakai lap biasa dan saya udah coba juga pakai alkohol nggak bisa, nggak bisa hilang gitu walaupun hilang tapi masih ada bekasnya gitu jadi tapaknya tuh masih ada tapak tuh apa ya jadi kayak ya sisa-sisanya gitu ya masih ada jadi kalau misalnya mau pakai sabun gitu dan saya itu waktu itu awalnya ya tadi saya mau menyerah gitu karena kesatu liquid metalnya udah mau habis gitu ya dan harganya juga lumayan mahal gitu untuk suntikan kecil itu harganya sekitar 160 ribu gitu itu jujur lumayan mahal gitu dan menurut saya gitu ya ya kalau misalnya tidak terlalu worth it ya ngapain juga gitu kalau misalnya kalian nggak pakai overclock ya mungkin kalian jangan pakai liquid metal pakai pasta yang biasa aja dan ya kembali lagi ke ceritanya gitu ya ini udah jatuh gitu ya si liquid metalnya nih jatuh ya kan saya bersihin itu sampai 4 atau mungkin 3 kali atau mungkin ya 5 kali ya jatuh ya gitu ya jadi tuh bayangin aja yang kebuangnya udah banyak banget gitu dan saya harusnya saya tarik dulu gitu ya si suntikannya gitu ditarik dulu sebelum dibalikin gitu posisinya karena kalau nggak ditarik dulu nanti tuh si liquid metalnya tuh tumpah gitu kayak kasus saya gitu dan setelah saya bersihin juga dan saya coba lagi gitu kan di PS3 saya gitu PS3 kan masih nggak bisa nih gitu kan ada yang di Youtube itu yang bilang harus pakai cotton bud gitu kan saya cobain gitu ya pakai cotton bud diolesin dulu ya kan ke IHS-nya nggak bisa gitu kan jadi masih tetap ngebola gitu kayak timah gitu dan saya coba menggunakan alkohol gitu ya jadi alkoholin dulu terus kasih mungkin kasih liquid metalnya dan itu masih tetap nggak bisa gitu ya dan ya udah udah hampir perustasi hampir ya hampir kebuang gitu ya saya berpikirnya aduh duit kebuang gitu 160 ribu sayang banget gitu dan itu liquid metalnya tuh jatuh gitu ya jatuh ke lantai lagi gitu dan setelah itu saya lap aja gitu ya pakai tisu gitu begitu saya lap pakai tisu setelah agak ditekan memang agak ditekan gitu kan kok kayak ada bekasnya gitu ya begitu saya suntikin lagi tambahin gitu kan kok jadi kayak di Youtube-Youtube gitu nah akhirnya saya coba di hitsync PS3 saya dulu ya sebelum ya mungkin di video tutorialnya gitu ya saya coba dulu ke PS3 saya yang hitsyncnya dulu gitu ya saya coba gitu kan begitu itu ternyata ada bekasnya gitu kayak hitam dan ada bekas liquid metalnya tuh nggak jadi kayak bola timah gitu jadi si liquid metalnya ini kayak cair gitu ya kan jadi bener-bener yang kayak di video Youtube luar gitu dan akhirnya saya coba gitu ya di PS3 saya di prosesornya dulu saya coba dan ternyata bisa Pak E dan saya bikin tutorialnya di RSXnya gitu ya dan Alhamdulillah bisa juga sih ya dan ya intinya kalian jangan mengulangi kesalahan yang sama seperti saya itu cuma cerita-cerita doang gitu ya jangan mengulangi kesalahan yang sama dan ya kalau misalnya kalian mau pakai liquid metal saya saranin kalian nonton dulu di Youtube saya mungkin ya yang saya saranin sih Youtube saya gitu ya saya rekomen Youtube saya atau mungkin kalau misalnya kalian mau nonton channel lain juga ya mungkin ada yang kasih tutorialnya mungkin lebih bagus atau mungkin lebih baik gitu ya atau mungkin cara yang saya itu salah ya mungkin ya mungkin jangan ikutin channel saya gitu ya atau mungkin kalau misalnya kalian menganggap oh itu bagus gitu ya channel saya ya silahkan ikutin gitu dan ya hati-hati aja sih ya kalau misalnya mau pakai liquid metal gitu jangan terlalu banyak kalau misalnya pakai IHS kayak di PS3 jangan sampai di ujung gitu jadi kayak semacam kotaknya itu di tengah gitu jadi begitu ketekan nggak akan sampai leber atau mungkin mudal gitu ya atau mudal itu apa ya jadi kayak ya leber gitu ya jadi leber itu leber gitu ya leber bahasa Indonesia bukan sih ya lupa sih ya jadi kalau misalnya liquid metalnya tumpah gitu ya misalnya ke kapasitor atau mungkin yang lainnya takutnya menjadi short atau mungkin konslet gitu ya karena ya terhubung jadi jangan gitu ya kalau misalnya mau lebih aman ya jangan pakai liquid metal kecuali kalian memang bisa gitu ya untuk pakai liquid metalnya tahu cara mengaplikasikannya dan kalian tahu bahaya atau mungkin tidaknya gitu ya dan kalau misalnya kalian nggak pernah overclock sih kayaknya nggak harus ya pakai liquid metal dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk video podcastnya semoga kalian tidak mengulangi kesalahan yang sama kayak saya nggak nonton dulu video tutorial atau mungkin nggak mengikuti instruksi sebenarnya saya udah ngikutin instruksi tapi ya nggak bisa gitu ya tetap nggak bisa dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk videonya jangan lupa untuk like share dan subscribe seperti biasa nama saya dan thanks for watching bye-bye